Kasus positif COVID-19 klaster Silaturahmi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang bertambah 29 kasus. Kedepannya, Pemko Tangerang akan melakukan vaksinasi masal di area rentan paparan COVID-19. Mobil ambulans Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengevakuasi 29 warga positif COVID-19 dari hasil swab antigen masal. Satu persatu warga berstatus orang tanpa gejala dijemput dari rumah untuk dilakukan evakuasi menuju rumah isolasi terkonsentrasi atau RIT yang tersebar di 40 Kesemas. Bahkan terdapat satu warga harus dirujuk ke RSUD Kota Tangerang sebagai rumah sakit rujukan karena memiliki gejala sesak nafas. Temuan klaster Silaturahmi, Perkampungan, Digandasari dan Grendek merupakan hasil testing secara masif tiga hari sekali pasca libur lebaran. Kedepannya, pihaknya akan melakukan vaksinasi masal di kedua wilayah tersebut karena masuk dalam area rentan paparan COVID-19. Terlebih berada di wilayah padat penduduk yang didominasi kontrakan. Kita testing. Nah, salah satu hasil temuan testing ini adalah adanya klaster Gandasari dan adanya klaster Grendeng. Kelurahan Grendeng di RW11. RW11. Nah, itu ternyata kan masa inkubasi ini nggak serta-merta gitu. Jadi, inkubasi itu bisa 14 hari. Per tiga hari kita testing supaya kita benar-benar mampu mengisolasi warga masyarakat yang terpapar sehingga dia tidak menularkan juga bagi anggota keluarga lainnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tangerang, angka kesembuhan mencapai 9.327 kasus atau 95 persen dengan angka kematian sebanyak 186 kasus. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainis melaporkan.